Terima kasih telah menonton. Alhamdulillah, asef. Alhamdulillah. Oke, ini kan udah sore. Biasanya, ngapain kalau udah sore kayak gini? Pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumah? Berarti ini kita ke rumah? Tapi makan dulu aja. Pak, ini teh rumah tuh udah gak habis gini kan? Biasanya rumah? Atau rumahnya asefnya. Kalau ada yang mau gitu, anak-anak. Kalau dikasihin gitu? Ah, gak apa-apa asefnya. Sekarang tuh parkirin lah, parkir. Oh, gak apa-apa dibagiin. Ah, gak apa-apa. Kalau ada yang mau mah bolehnya. Gak rugi apa ini buat dikasihin? Enggak, enggak asef. Kenapa takut rugi? Kan rezekimu udah ada yang ngatur asef. Alhamdulillah. Alhamdulillah asef. Semoga jadi amal yang kurang apanya. Amin, amin asef. Eh, ini sepertinya gak gimana? Sangat mulia hati Bapak, meski hidupnya susah, tapi beliau tetap ingin berbagi. Walaupun tidak dengan berbagi materi, tapi Bapak berbagi dengan cara memberikan bubur sum-sum yang tidak terjual. Pak, berarti ini langsung bagiin aja nih anak-anak sini? Iya, alhamdulillah. Sini. Karena cukup. Ayo, sekarang kita mau coba bagiin. Ibu, ada yang mau gak sini? Dadah, makasih. Waktu Iki membantu membagikan bubur sum-sum kepada anak-anak, Iki bisa melihat langsung respon yang bahagia dan juga seneng dari mereka. Iki, mau ini nyobain ini? Boleh, saya mau. Tapi gini. Bapak juga bikin sendiri. Bapak juga bikin. Jadi nanti makan warang kedua, ya. Bapak juga bikin, atuh nih. Iya, iya. Asyik penuh. Kepin loh, tumpanggok. Nah, ada yang mau. Ada yang mau. Ini buatan Rizky Fabian. Setelah Iki membantu berjualan Pak Ahmad, Iki berkesempatan untuk mencicipi dan merasakan langsung bubur sum-sum buatan Pak Ahmad. Mungkin ini adalah bentuk berbagi Pak Ahmad kepada Iki. Nikmat Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau buat kalian yang ada di daerah sini, ini bingung cari bubur sum-sum kemana, ke sini. Ke Pak Ahmad. Pak. Biasanya kalau udah jualan sore, kegiatannya naun, Wai? Ih, langsung. Ini bersih-bersih itu. Topless. Langsung. Masak, Kak, Sek. Berarti di sini, Wai, gitu gak ada kemana-mana lagi? Enggak, gak kemana-mana. Nah, sekarang mah kan udah tadi jualannya. Jadi sekarang, Wai, Bapak ikutlah sama Iki ya. Iki mau ngajak ke satu tempat lah. Ya? Insya Allah. Tapi, abisin ini dulu. Ya, abisin, Asyik. Karena Iki melihat langsung bagaimana susahnya memasak dengan peralatan yang rusak, akhirnya Iki berniat untuk berbagi dengan cara mengajak Bapak untuk membelikan peralatan yang baru. Beli, Pak. Kak, diok, beli. Ini, ini ya, Toke? Eh, Pak. Ini si Bapak kan menjualan buru sum-sum. Jadi peralatan itu mau beli no bagus. Ada parutan gak sih? Parutan gak ya. Mana? Boleh lihat gak? Sama siapin panci. Ini ya, panci. Nah, Bapak sok milih pancinya mau ngomong-ngomong. Pancinya mau ngomong-ngomong. Ini lah di sana-ngomong lah, ya. Sarang aja yang parutan, ya? Masalahnya. Bapak gak mau yang lain apa gitu? Udah, udah cukup. Udah. Bener. Udah, udah. Nah, ini. Ini. Ini nomor 32. Daras atas. Atas, atas. Atas, siwai. Ayo, Pak. Mau pesen apa lagi? Tadi mana ya, centong? Oh, iya. Nah, lihat. Iyo, parutannya lebih bagus nanti, Mak. Tadi kan mintanya yang agak gedean, tuh. Mau yang ada kecilan, ada. Kalau abis baterainya, cas, ya. 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 Ini parutan. Ya lah, siapnya. Ah, kita harus senyum. Bungkus aja ya. Ya, bungkus-bungkus. Tuh, udah. Nah, sekarang, karena peralatannya udah, sekarang saya sama bapak mau cari bahan-bahan untuk bikin bugur sum-sum. Kalau nggak salah, di luar ke kiri. Sekarang aja kali ya, karena itu lagi disiapin ya. Sekarang kita ke sana. Ayo, mangga, Pak. Ini, ini, ini. Oke, oke. Ini, ini, ini. Di sana, depan-depan. Bu, mau beli ini bahan-bahan buat apa aja, Pak? Terigu. Terigu. Sago aren. Sago aren. Gula merah, gula pasir. Gula merah sama gula pasir. Iya. Nih, bapak. Nah, buat pemirsa semua, Alhamdulillah, akhirnya barang yang dicari dapet. Terus juga kebetulan, tadi kan Niki sempat pas ngecek kontrakan, bapak tidur nggak tanpa alas ya. Jadi kebetulan Niki sama aja, Niki lihat, Niki lihat. Sama aja kini, nanti mati dulu jadi enak, kan. Iya, udah. Iya. Banyak banget pelajaran yang bisa Iki ambil dari Bapak Ahmad. Walaupun kondisi Bapak serba kekurangan, tapi hebat dan buat Iki kagum. Karena Bapak punya niatan untuk berbagi dengan sesama. Semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari seberapa harganya. Tapi seenggaknya semoga ini bermanfaat. Bersing barokah. Ah, intinya itu barokah. Dan yang pastinya bisa jadi positif buat Bapaknya. Nah, buat kalian semua, buat Umirsa, kita bisa belajar banyak dari Bapak Ahmad. Dan Niki bisa mengambil satu pelajaran dari Bapak, yaitu rejeki itu nggak bakal lari kemana. Karena Allah sudah mengatur semuanya. Jadi terima kasih udah ngikutin. Sekarang kita pulang ya, Pak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Ayo, Pak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton